Saya katakan, menyelok, memasukkan anak ke lembaga pendidikan wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kau durhaka? Nanti amalan orang tuanya disyirikan, dibitahkan. Kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan. Lalu dia tidak hanya durhaka pada orang tua, tapi nanti menjadi kelompok radikal. Nah ini kata-kata itu nanti mereka mengajarkan durhaka itu. Wah itu kayaknya perlu dipertimbangkan itu, narasi itu. Perlu didiskusikan kembali itu. Apakah iya, ulama-ulama salafi itu untuk mengajarkan durhaka kepada muridnya? Ini perlu dipertimbangkan lagi. Perlu didiskusikan kembali. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang tidak sepaham? Kurang menerima perubahan ana yang mulai mengenang sunnah. Sikap seorang anak terhadap orang tua yang diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Dan perjalanan para sahabat Beradab sopan, berakhlak baik, memuliakan orang tua. Dan kita tahu bahawa hidayah di tangan kita atau di tangan Allah? Tangan Allah Mendoakannya Dan menasihatinya dengan cara yang baik Saya ambil contoh Dari seorang anak yang salih Yang bernama Abu Hurairah RA Rasulullah SAW Ibunya belum masuk Islam Dia sedih Dia ajak ibunya Ibunya tidak mahu Bahkan ibunya mengeluarkan kata-kata Yang tidak baik terhadap Nabi yang mulia Sangat menyedihkan Abu Hurairah RA Kemudian Abu Hurairah RA Menda'awakan lagi Biar Abu Hurairah RA tidak caci maki Berarti ibunya Masih musyrikah Menda'awak 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 Segera Abu Hurairah RA pulang Membawa kabar gembira kepada ibunya Bahwa ibunya telah didoakan oleh Nabi agar masuk Islam Dan tentunya Abu Hurairah RA yakin Doa Nabi SAW Diterima oleh Allah Mendekati rumah Abu Hurairah mendengar ada suara orang mandi Kata orang itu Ianya ibunya Diam Jangan masuk dulu Selesai mandi Ibunya seperti memakai kerudu Terkeluar bersyahadat Allah telah hijabahkan doa Nabi yang dunia Ia kisah anak yang salih Terhadap ibunya Demikian juga kita Apabila orang tua kita Tidak atau belum menerima Sahabat Sikap sebagai seorang anak Yang berahlak baik Jangan membuat orang semakin membenci sunnah Dengan ahlak seorang anak yang buruk terhadap orang tuanya Sombong terhadap bapak ibunya Mentang-mentang dia baru mengenal sunnah Sudah mengenal sunnah Jangan Jangan Nanti dengan sebab kita Sunnah dicacimaki Tapi justru bertambah Baik Dan ini kejadian Pada sebagian kaum muslimi Dahulu dia anak yang Karolah katakan kurang sopan terhadap orang tuanya Begitu dia mengaji Maka terjadi perubahan Sehingga orang tuanya terheran-heran Dan ingin tahu Di mana ngajinya anak ini Dan akhirnya orang tuanya Karena mulianya akhlak anak ini Begitu maji Sunnah Berubahlah akhlaknya yang buruk Jadi baik Sabar Hidayah Tuhan Allah Kalau bisa Lirasi hati dengan cara yang baik Ya Sampai jumpa